ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sekarang kita lanjut di video selanjutnya disini tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum salat 5 waktu silahkan salat dulu yang sudah mari kita lanjut guys nah jadi disini kita akan memisahkan atau menghapus latar belakangnya dulu karena latar belakangnya ini menggunakan kain yang tidak langsung menghasilkan foto dengan latar merah yang sempurna nah jadi disini kita memisahkan atau mengganti latar warna merahnya nah dengan cara disini kita duplikat, klik kanan duplikat layar, oke dan ini kita matikan nah disini karena kita menggunakan photoshop cc yang mana photoshop cc ini sepertinya sudah ada ya untuk mengganti menghilangkan background yang apa namanya secara otomatis saya cek nah ini quick selection tool ya disini kita klik aja bagian objectnya nah disini disini secara otomatis dia terseleksi seperti ini guys nah cuman ada beberapa yang tidak terbaca seperti ini karena itu dia masuk di warna merah dimana warna merah pada background baju juga agak warna merah ya atau ke orangean nah kita kesini kita tambah aja klik bagian ini nah kita perbesar dengan menekan pada keyboard tanda kurung atas apa namanya ini kita perbesar ya kalau misalnya tidak muncul lingkaran seperti ini berarti caps lock di keyboard anda aktif ya oke jadi kita klik dulu kita tambah ya nah ini ada ada tambah di tinggal ya kita tambah oke seperti ini oke ya untuk penggunaan photoshop chase 3 seperti yang sudah ada saya membuatkan cara seleksi fotonya kalian bisa cek video di atas sini silahkan untuk penggunaan photoshop chase 3 ya kalau masuk semua seperti ini sekarang kita duplikat ya kita menekan ctrl j pada keyboard atau klik kanan kemudian duplikat layar oke oh sorry ini sepertinya tidak terhapus nah kalau kita ctrl j mungkin beda juga nah ya jadi kita harus ctrl j ya untuk memisahkan background atau dengan cara lain seperti ini ctrl set dulu nah seperti ini kita ctrl cp pada keyboard untuk mengeleksi bagian luar pada c setelah itu baru kita delete nah disini tidak kelihatan terhapus ya nah kalau di layar sudah terhapus ini karena bagian layar di bawahnya itu aktif jadi latar belakangnya itu kelihatan jadi kalau kita non aktifkan maka seperti ini nah setelah itu kita tekan ctrl d nah untuk ukuran pas foto itu ada 4x6 dan 3x4 nah disini kita cropping saya butuhnya biasanya saya menggunakan ukuran crop 4x6 ya kita gunakan 4x6 nah disini saya hapus dulu resolusinya 4x6 seperti ini oke double click nah disini seperti ini kemudian kita ke layar nah kemudian ke sini pilih solid color pilih warna merah atau biru ya sesuaikan dengan kebutuhannya jadi saya pilih warna merah nah setelah itu kita kembali ke layar yang ingin dikerja layar foto nah disini kita non aktifkan ya bagian ini auto select ini so transport controller ya kita non aktifkan nah kalau mau di aktifkan bisa juga kalau mau tidak ya kalau saya tidak aktifkan karena agak mengganggu ya nah disini foto itu agak kurang simetris atau lurus nah makanya kita akan luruskan seperti ini kita tarik dulu garis pembantu nah teman-teman bisa lihat agak miring ya nah oke oke sekarang kita pilih tools yang ini atau tekan M pada keyboard kemudian drag seperti ini kemudian kita duplikat dengan ctrl C kemudian kita ctrl T ya transform kemudian kita luruskan seperti ini nah oke nah setelah lurus seperti ini bagian leher ya itu kan dia miring tuh nah kita double klik dulu oke kemudian bagian belakang ini kita apa namanya kita ubah opacity nya supaya agak transparan seperti ini ya kita fokus pada objeknya ya setelah itu ini udah agak lurus ya coba kita lihat dulu oke udah agak lurus ya sekarang ini kita mau sejajarkan bagian lehernya ya supaya agak miring nah disini saya menggunakan saya pilih layar ini dulu kemudian layar pertama ya yang bagian atas ya yang bagian kepalanya aja yang mau kita edit kita pilih bagian edit kemudian kita pilih power klik ya fungsinya ini power warp untuk menggerak-gerakkan objek ya menggerak-gerakkan objek dengan mengunci beberapa objek yang tidak ingin kita gerakkan ya contoh seperti ini saya klik seperti ini saya kasih pin kemudian saya gerakkan begini nah ini karena satu pin jadi dia gerak semua ya saya control set lagi nah kalau misalnya bagian ini tidak mau saya gerakkan kemudian bagian bawah mau saya gerakkan itu saya pin lagi bagian sini kemudian saya klik tahan baru drag kalau yang gini nah lihat bagian sini bagian tengah itu tidak gerak nah bisa dilihat oke oke ya disini sudah mengerti ya teman-teman untuk cara penggunanya jadi kita ulang kita klik edit pastikan bagian layarnya ya kita aktifkan edit kemudian pilih paper warp nah disini saya mau geser nih bagian lehernya agar supaya lurus ya jadi yang saya kunci bagian ini bagian ini dan ini 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 dan ini dan ini ya semua ini kita kunci sekarang yang bagian lehernya kita mau geser ke sini agak ke kiri ya hmm dagu boleh dikunci oke kita coba kunci dagu ya sekarang yang ingin kita geser ini bagian lehernya kita kunci ini sekarang kita bagian lehernya bawa nah seperti ini guys oke udah udah kelihatan ya nah jadi yang goyang itu yang tidak terkunci yang yang goyang nah itu yang tidak dikunci oke kita pasang lagi kita goyangkan lagi seperti ini oke sip ya udah udah agak mendingan coba kita bagian coba kita trans trans agak ya oke kita turun kapasitinya kita lihat apakah ini sudah pas ya oke sudah agak pas ya nah sekarang kita klik oke kita enter kita enter pada keyboard kita kita normalkan lagi layar yang bagian bawah oke nah hasilnya kurang lebih seperti ini guys jadi kita tinggal menghapus bagian yang menurut kita yang tidak terlalu penting ya jadi disini yang bagian belakang saya mau jadi caranya untuk supaya tidak apa namanya supaya tidak salah dalam menghapus nah disini kita harus membuat creepy eh bukan creepy max ya buat layar max ya layar baru di bagian samping contoh seperti ini saya buat kita klik bagian ini nah disini ada layar baru warna putih nah fungsinya ini kalau kita warna putih disini kita harus menggunak kalau mau menghapus kita harus menggunakan brush ya klik brush tool brush kemudian warnanya usahakan warna hitam jadi ini kalau kita mau menghapus ya kita tinggal drag aja seperti ini bisa dilihat teman-teman seperti itu ya kita hapus bagian yang kita tidak inginkan oke bagian kepala apa ada tidak ada kita hapus nah oke sekarang bagian leher sabar dulu ini bagian leher itu perlu dihapus tidak 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 mendingan bagian leher bawah kita mau hapus bagian atas layar pertama kita ke layar max kita buat layar max baru lagi disini usahakan pilih brush kemudian usahakan disini warna hitam kita hapus bagian jadi kita lihat nah ini ya pembatasnya itu kelihatan kita hapus bagian sini nah misal kalau brush kalian tajam seperti ini nah dia ini tajam kelihatannya ada garis keras ya garis keras membundar melingkar ya itu kelihatan teman-teman tinggal klik kanan kemudian geser ke hardnessnya paling bawah supaya sampingnya dia agak beras agak halus seperti ini nah seperti itu guys oke jadi kita hapus bagian sini ini hapus ya kita hapus oke ini bagian belakang boleh kita hapus juga super kecil nah disini kita bisa lihat bahwa bagian depan ini terhapus sebelumnya nah kita untuk mengembalikannya klik bagian layar di layar maxnya kemudian pilih bagian arrows tool ya kita hapus maka dia akan kembali oke kita hapus ya seperti ini ini masih kelihatan kita brush kita brush lagi nah seperti itu oke nah ini sudah agak rapi ya udah agak rapi udah agak rapi ya nah sekarang kita mau meluruskan bagian samping tuh dengan samping sini kita mau samakan oke coba kita disini saya akan duplikat ya kita gabungkan dulu bagian ini kita pilih ini kemudian tekan control baru klik bagian atas seperti ini kemudian klik kanan pilih duplikat layar oke kemudian tekan control E untuk menggabungkan fotonya seperti ini nah untuk bagian foto yang bagian bawah seperti ini kita apa namanya pilih kita pilih kemudian tarik ke folder seperti ini untuk memudahkan kita atau mengurangi jumlah jumlah layar ya sehingga tidak terlalu banyak kita lihat itu kita group kemudian kita matikan seperti ini supaya tidak kelihatan kemudian ini yang kita kerja oke jadi kalau misalnya teman-teman disini salah teman-teman ada backup group layarnya oke kita kembali nah disini kita mau samakan nih bagian kerah 1 dan kerah 2 kerah ya kerah bukan kerah monyet ya tekan M pada keyboard ambil 1 badannya seperti ini kita ambil 1 badan kita duplikat lagi dengan menekan ctrl G kemudian ctrl T klik kanan kemudian flip horizontal kemudian drag seperti ini oke ya kita drag seperti itu kita opacity nya kita turunkan untuk menyesuaikan oke sudah sudah sesuai oke oke kemudian kita buat layar max ya kemudian pilih brush atau tekan B huruf B pada keyboard kemudian kita hapus sepertinya oke ini yang salah salah kita brush lagi ops kita menyesuaikan ya ya bagian sini oke oke kita pelan-pelan aja untuk menyesuaikan kembangnya misalkan tidak terlalu kelihatan sudah diedit ya oke ya kurang lebih seperti ini kemudian bagian belakang itu objek bagian belakang kita mau hapus ya kita ke layar bawah berikut kemudian kita buat layar emas lagi kemudian kita hapus juga bagian belakang nah oke guys ini udah kelihatan ya kita normalkan dulu ya oke bagaimana teman-teman menurut kalian apakah ini lebih baik saya grupkan dulu ya saya grupkan dulu grup dulu apakah ini lebih baik atau seperti ini lebih baik atau seperti ini oke nah itulah tadi cara edit foto ya pas foto tahap kedua di studio kita ketika mau fotonya di edit simetris ya jika fotonya kurang lurus ya nah untuk video berikutnya cara cetaknya di video selanjutnya oke teman-teman sampai sini sekian sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati